Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang service ya baiklah kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara install aplikasi Microsoft Office versi 2013 nah untuk cara install ini install paket ya jadi setelah sekali install Microsoft Office yang terinstall itu Microsoft Word Excel dan PowerPoint langsung saja yang pertama sebelum teman-teman install aplikasinya yang wajib teman-teman setting itu yang pertama internet harus dimatikan terlebih dahulu internetnya harus dimatikan selanjutnya teman-teman harus menonaktifkan Windows security ya klik icon Windows Defender silahkan klik disini lalu pilih manage setting selanjutnya tinggal nonaktifkan dan saja real-time protection nya setelah itu close lagi Windows Defender nya dan langsung saja kita cari file Microsoft Office nya ya Nah ini saya sudah download teman-teman bisa download di Google sendiri ya di Google juga banyak nah untuk cara installnya ini karena file-nya iso ini perlu di ekstrak terlebih dahulu agar menjadi folder ya Nah untuk cara mengekstrak nya sendiri tinggal klik kanan lalu pilih ekstrak dan untuk proses pengekstrakannya ya kurang lebih memakan waktu 2 menit sampai 3 menit tergantung kecepatan laptopnya juga nah ini udah menjadi folder tinggal di double-click saja langsung saja di double-click pada bagian autoran ya nanti tampilan awalnya akan seperti ini disini teman-teman bisa atur eh sistem bitnya ke 64-bit ya atau teman-teman juga bisa pilih Microsoft Word Excel powerpoint access OneNote atau publisher ya tinggal di checklist saja jika teman-teman butuh dan untuk bahasa juga silakan di checklist telah di checklist tinggal kita memulai untuk menginstall aplikasinya caranya teman-teman tinggal klik saja start installation nah dan maka akan muncul tampilan seperti ini ya giting tinggal dan akan muncul notifikasi office is installing in the background nanti ada keterangan persennya ya jadi di proses ini silahkan tinggal ditunggu saja sampai eh persenannya sampai 100% teman-teman yang perlu diketahui juga dalam proses penginstallan aplikasi ini diharapkan laptopnya jangan sampai kehabisan baterai ya karena jika laptopnya kehabisan baterai maka proses installnya akan gagal bahkan akan menjadi error fatal error patelnya itu ketika teman-teman install lagi maka akan gagal terus harus di reset laptopnya seperti itu teman-teman ya Nah ini sudah selesai ya install ya installation is finish dan selanjutnya tinggal tunggu loading office installer yang ini ya nanti akan muncul tampilan seperti ini berarti proses install Microsoft Office nya sudah selesai dan langsung saja kita munculkan icon di desktop silahkan buka start menu di sini silahkan Klik Kanan lalu pilih more dan pilih oven file location nah disini silahkan Klik Kanan atau pilih dulu semua Klik Kanan lalu pilih send to desktop ya Nah maka iconnya akan nampil di desktop seperti ini kita langsung coba saja nah tampilan awalnya seperti ini ya kita pilih noteng saja pilih accept ini kita close dan langsung saja kita coba untuk mengetik nah kita setting ruler-nya dulu nah sudah selesai teman-teman ya sudah berhasil nah di video ini saya tidak menaruh link download di deskripsi ya karena kemarin saya menaruh link download di deskripsi itu kena pelanggaran teman-teman ya kena pelanggaran YouTube jadi sekarang saya tidak menaruh link download di deskripsi untuk teman-teman yang ingin mendownload aplikasinya mungkin teman-teman bisa download di Google banyak ya banyak di Google juga ada pun cara pengetikannya silahkan ketik saja download Microsoft Office eh versi 2013 iso installer kayak gitu untuk versinya sih bebas tinggal disesuaikan saja Oh ya teman-teman cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati